Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Guru Saham Di video analisa sinyal saham pagi Untuk selasa 10 November 2020 Bersama saya Rizky Dan sebelum kita Membahas satu persatu Kita bisa melihat keadaan pasar global dahulu Ini untuk keadaan pasar global Jadi mayoritas Ditutup hijau ya mulai dari Asia Eropa dan Amerika Namun ada Yang ditutup merah juga Untuk Nasdaq di Amerika Jadi positifnya memang lebih tinggi Untuk dari pasar global Yang ditutup pada Malam hari dan dini hari tadi Untuk Amerika Sedangkan untuk IASG Kita bisa lihat dulu Nah ini untuk IASG Seperti pada video kita sebelumnya Yang waktu itu Bakal yang bilang Bahwa setidaknya IASG bakal menyentuh Titik ini dulu Yang garis ini ya Harga rentan harga ini Karena ya itu resistennya Dia bakal ngetes dulu Ya urusan dia tembus atau enggaknya Ya urusan nanti Tapi setidaknya dia bakal ngetes dulu Dan dia ternyata Dia ngetesnya Dia sampai ke harga itu Bahkan lebih Tapi dia diterik turun dulu Sehingga Memunculkan candlebears disini Nah Karena muncul candlebears Di area resisten ini Maka Ini Tidak Bagus ya Untuk Teknikalnya Nah ini bisa saja Bakal Pullback Jadi kalau muncul Bears di resisten Nah itu Cenderung untuk pullback Jadi Dia bakal seperti ini 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 cenderung ya Bukan kepastian Jadi bisa saja Kita white and see aja Karena dia masih di area sini ya Belum turun tajam Nah ini Tapi Seperti yang teman-teman lihat disini Ini Ya pasti dia balik dengan biris dulu Sehingga dia melanjutkan penurunan Nah ini di area resisten High yang disini Dia udah mulai Biris Walaupun Ya sudah sempat mencoba resisten Dan Ternyata Belum kuat Nah ini sangat Rentan Makanya white and see ketat Untuk Sekarang Untuk Pasar besok Oke Nah disini Kita punya Banyak Beberapa Sorry Beberapa Pilihan Dan Mayoritas pada Breakout ya Atau WNS breakout Karena memang Pasarnya Lumayan naik ya Untuk hari Senin Nah makanya Ya Pada breakout Breakout semua Saya sih Saya sendiri Saya lebih suka yang Disupport sih Tapi ya karena Ada yang ini ya Yaudah kita bisa Jadikan pilihan Nah Kita gak bakal analisa Semua Kita cuma pilih Beberapa Teman teman Nanti bisa analisa Berlanjut Untuk lainnya Disini kita Mungkin bisa Coba Untuk Saham yang Sebelumnya juga Masuk di Waslist kita Yaitu ada MCAS ya Rebound WNS rally Jadi dia berhasil Rebound Yang sebelumnya itu Morningstar Morningstar Dan dia rally Sehingga ya Kita WNS rally lagi Karena dia berhasil Rebound Kalau kita Lihat Untuk Chartnya MCAS sendiri Kita menggunakan Guru Sambot ya Di telegram Untuk menggunakan Dilihat chartnya Diklik sini Kita ambil chart Kita ambil MCAS Build the full Oke Nah ini Jadi untuk MCAS Dia itu Lagi oke Dia salah satu Cuma salah satunya WNS list kita Yang lagi berada Di support Supportnya Dan itu saya lebih suka Untuk yang itu Karena resikonya Lebih kecil Dan disini Untuk candle terakhirnya Dia Nirdoji Itu doji Ya Dia bodynya Gak terlalu besar ya Lalu Oh sorry Dia di sistem Dia menunjukkan Nirdoji Karena kita Udah subuh ya Subuh Makanya Dia muncul Udah muncul Ini Untuk hari ini Cuman dia masih belum Ya karena Gak ada datanya Dia pipih Pipih aja Jadi Kalau menggunakan GSBot Gunakan sebelum Jam 12-an ya Jadi sebelum Jam 12-an itu Teman-teman Harusnya Sudah Melihat di GSBot Dan Dia bakal Mendeteksi yang ini Candle yang satu ini Gitu Tapi disini Kita bisa lihat Disini ada Trendline nya Disini Disini ada Trendline nya Nah dia Sekarang berada Di area support Disini Dan dia Untuk morning start Dan rally Dia berhasil rebound Nah ini Dia bakal ada potensi Untuk kemana Ya disini Dia bakal potensi Untuk munculkan kesini Jadi Sangat Besar Potensi nya Untuk MCAS Dan dia masih Udah Udah golden cross Untuk Indikator GS gold Date nya GS GD nya Jadi ini MCAS Oke untuk Kita jadikan Pilihan Lalu kita Punya Sebentar Oke Lalu kita bakal Membahas Mungkin kita pilih Yang Kalau MCAS Kan MCAS Kan rebound Kita mau cari Yang breakout Lalu disini Kita mungkin Misalkan ambil TPIA Dikini Mau ambil TPIA Nah untuk TPIA Sendiri Dia itu Nah disini Ada trend line Disini Tuh Ada trend line Juga ada disini Tuh Dan dia Disini berhasil Break out Teman teman bisa lihat Di garis putihnya Dia udah melebihi Ya close nya Nah garis putihnya Itu ada disini Dan close nya Itu ada disini Dia udah breakout Dari trend line Disini Nah lalu Juga Ya Dia sebenernya Udah berhasil Dari Disini ada Screen ring triangle Dia berhasil tembus Disini Sebelumnya Dia udah mencoba Retest Dan Test new support Dan berhasil rebound Sehingga dia Disini juga Di trend line Yang disini Dia juga tembus Jadi potensinya Bagus Banget untuk TPIA Ya lebih Saya lebih suka Yang support tadi sih Cuman yang Kalau yang TPIA ini Ya dia breakout Kita WNC lah Apakah dia Tetap sanggup Untuk terus Naik Dimana sih targetnya Yang ini Jadi gak Yang hijau ini Teman teman Di 9.050 Nah Kita dapatnya itu Ada disini Jadi disini Hike nya yang disini Sebelum Sebelum Ya Ini ya Ya pada Akhir April ya Jadi Dia Disini sempat Turun tajam Ini Untuk Ketika corona Ya yang lagi Apa banget Nah disini Dia udah mulai naik Ya Udah mulai breakout Disini paling tinggi Ya jadi Dia itu Ada potensi Untuk disini Dia yang ini Kembali Di harga Sininya Dan ini Kalau pake Gasboard Kita gak perlu Pusing-pusing Lihat disini ya Kita gak perlu Garis-garis Dia udah garisin Yang disini Ijo Dia udah nyambung Langsung Ke ujung Sini Dan ini Harganya itu Di 9.000 Kita awasin dulu Pennya Nah jadi Di 9.000an 9.500 Gitu Jadi TPIA Oke lah Untuk kita jadikan Pilihan juga Oke Saya rasa sih Udah cukup 2 aja dulu Untuk bisa Coba belajar Mendiri Untuk analisa Yang lainnya Oke Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Dan share Ke teman-teman lainnya Serta subscribe Channel Guru Saham Agar Guru Saham Tetap bersemangat Memberikan Semuanya Apa Berbagi Secara gratis Dan Yap Yang masih rugi Jangan Berhenti belajar Karena sebelum berhenti Maka belum gagal Dan yang udah profit Tetap Jangan gagabah Tetap di trade plan Agar Tetap konsisten Oke Semoga kita profit Selanjutnya Di Pembukaan Harga Besoknya Ditutup Dengan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh